Jadi selisihnya dari DP cuma 6 juta ya Selisih cuma 6 juta nih teman-teman nih Tipe yang paling tertinggi Angsurannya selisih cuma 800 ribuan aja Ya, cuma 800 ribuan aja Dari segi angsuran, dari DP selisih cuma 6 juta Nah, jadi nggak terlalu timplang banget ya Perbedaannya kalau kalian ambil kredit Jadi ya tinggal kalian pilih yang mana nih teman-teman Tipe yang 1000 cc-nya atau yang tipe 1200-nya Dan ini tipenya yang metik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channelnya Anggilya Channel yang ngebahas tentang mobil terbaru dari Dehasul ya teman-teman Dan kali ini teman-teman Di depan saya ya ada sebuah mobil Rocky Ini merupakan mobil Rocky tipe X 1200 cc Dan yang warna compact no red ini atau warna special color Ini adalah tipe yang 1000 cc-nya atau yang turbo ya teman-teman Jadi kita akan cek perbedaannya di dua tipe mobil ini teman-teman ya Dan perbedaan harganya Jadi itu teman-teman yang lagi cari-cari Rocky Pantengin terus videonya Jangan skip-skip, tonton sampai habis dan lanjut teman-teman Oke teman-teman nah kita ke cek dulu ini adalah Rocky yang 1000 cc-nya Yang two tone ya teman-teman ya Tipe R two tone artinya dua warna teman-teman Karena di atasnya ini warna hitam Kemudian warna primernya atau warna utamanya adalah warna compact no red Jadi compact no red itu warna merah tapi agak Kalau kita dekati ini agak orange ya teman-teman ya Ini merupakan spesial dari Rocky ya Atau yang tipe SC-nya Jadi harganya juga beda teman-teman Oke kita cek dulu kalau dari perbedaannya teman-teman ya Dari grillnya yang pertama Untuk tipe yang X ini teman-teman ya Dia gak ada aksen warna list merah di grillnya Tapi untuk tipe yang 1000 cc-nya ini ada teman-teman ya Kita deketin aja Nah dia ada warna merah Kemudian ada chrome-nya ya teman-teman ya Ada list chrome-nya Lampanya sih sama sudah full LED Kemudian ada lampu poklemnya Dan di depannya memang ada bumper depan gini teman-teman ya Ada ornament seperti set skit belakang samping ya Jadi kelihatannya agak lebih Apa ya lebih keren dan lebih sporty ya teman-teman ya Itu dari bagian depannya Berbeda dengan yang tipe X ini teman-teman Nah untuk tipe X ini Ini polos aja ya Dia gak ada ornament list chrome-nya gak ada Langsung garnish grill depan seperti itu Dan lampu poklemnya sama Dan depannya gak ada ornament silver Seperti tipe yang 1000 cc-nya teman-teman ya Kalau dia ada nih Oke Itu dari segi depan dulu teman-teman ya Bedanya disitu Selain mesin yang ini 1200 cc Tapi yang 1000 cc-nya pakai turbo Jadi horsepower-nya lebih tinggi teman-teman Atau lebih enak lagi Dari segi Apa ya Bagian tenaganya jadi jauh lebih besar Dari cup-nya sama Tapi karena dia gak two-tone Jadi warnanya full grey aja teman-teman ya Kalau yang tipe seribunya Itu ada warna hitamnya ya Itu ada warna hitamnya ya Dia dua warna Spionnya sama Warna hitam juga Kemudian ada Ternamnya atau Sandispionnya Sama ya teman-teman ya Kemudian untuk peleknya Ini dia pakai ring 16 teman-teman Ini black light wheel ya teman-teman ya Jadi warnanya hitam Ini dia ring 16 Pakai ban 205 Per 65 ya teman-teman ya Tapi ringnya pakai ring 16 Ground clearance nya Ini hampir 20 cm ya teman-teman ya Dari permukaan jarak Bodi ke tanah Kalau yang Tipe seribu cc nya Dia pakai Ring 17 teman-teman ya Ini Pelknya ring 17 Oke Sama Bannya 205 Per 60 ya Ternyata teman-teman ya Kalau tadi 65 Tapi 60 Jadi emang agak lebih Tipis ya Ground clearance nya Sama Hampir 20 cm Cuman Dia ada tambahannya Banyak teman-teman ya Satu Ada tulisan ADS Kementerian tertinggi Ada share skit nya Ada Baper sampingnya Seperti ini teman-teman Ada side body molding nya juga Jadi Emang lengkap banget Untuk tipe yang Turbo ini Teman-teman ya Ini malah jauh lebih Lengkap dari Sedara kembarnya Toyota Rays Teman-teman ya Oke Jadi dari bawahnya Kemudian dari handle pintunya Kalau untuk yang 1000 cc Teman-teman Ini Sama ya Sudah kei free juga Tapi ini Lapisannya chrome Teman-teman ya Handle nya Punya motif chrome Tapi kalau yang tipe Rocky Enggak teman-teman Rocky tipe X Yang 1200 cc Enggak Ini handle nya Sama sudah kei free juga Tapi Warnanya selara Sama bodi Talang airnya Oke sudah ada Ada emblem Rocky juga Disitu Sama ya Ini juga Ada talang airnya Teman-teman ya Sudah ada emblem Rocky juga Oke itu bagian sampingnya Kalau kita ke bagian belakangnya Teman-teman Tipe XR dulu Tipe XR dulu ini Sudah ada Starpin antenna Dan ini ada Spoiler nya Dan ini ada stop lamp nya Dan ini Ada wiper belakangnya Lampunya sudah full LED Dan ada tulisan Emblem X S2 BTI CVT Karena itu Metric Dan ada tulisan Rocky juga Ada sensor kameranya Teman-teman Di bawah sini Terparking juga Dan ini ada reflektor lampunya Untuk Kenapotnya juga Sudah Apa ya Sudah enggak Corong lagi Jadi Ada tambahan lagi Teman-teman ya Oke Itu bagian belakangnya Kita cek bagian belakang Rocky yang 1000 Teman-teman Sama ya Ada spoiler belakang juga Antenanya Serpin antena Ini juga Tipe belakang Nah cuma teman-teman Di sini ada Ornamen List krum teman-teman ya Memanjang Sehingga menyatu Ke bodinya Ke logonya Teman-teman ya Kalau yang tipe X-X nya Itu dia Enggak ada Kalau saja Jadi perbedaannya Di sini teman-teman Ada list krumnya Kemudian ada emblem Tulisan R Turbo CVT Dan tulisan Rocky Ada sensor kamera juga Dan sekali lagi Teman-teman ya Ini ada juga Ornamen Bumper belakangnya Seperti tadi teman-teman Ornamen silver Seperti itu teman-teman Oke Jadi perbedaannya Di situ ya Di list krum Kemudian Sama di bawahnya Ini teman-teman Ya Sartif belakangnya Seperti itu teman-teman ya Sama kenapa Kenapa juga Tidak corong Tapi ada Tambahan lagi Teman-teman ya Di kenal potnya Oke Itu perbedaannya Dari segi samping Depan dan belakang Teman-teman Oke teman-teman Kita udah cek Bagian interior Dari Tipe R Kemudian Tuton yang Atau special color Juga Tipe paling Tertinggi ya Teman-teman ya Kemudian kita coba Bagian interior Rocky Tipe X1 Negeri Oke lanjut aja Kalau kita masuk Sama teman-teman ya Ini juga Cave Free Juga Sama Dan ini Nggak ada handle Krum aja ya Sudah saya jelasin Oke ini kita masuk Kedalam teman-teman Ini kurang lebih Seperti ini Tetap Ada Aksesoris Atau Ornamen Warna silver Kemudian dibalut Sama warna Merah Seperti ini teman-teman Dan handle-nya Krum Chap holder Dan Sama ya Joke juga sama ya Ada list merahnya juga Nih di tipe X Dan ini memang Bisa dicompotin juga nih Untuk Headrestnya teman-teman ya Jadi Agak lebih simple aja ya Kayaknya ini kita taruh lagi Nah untuk tipnya Tipnya memang agak lebih kecil Teman-teman ya Ini palingan Untuk audio to screennya Tipnya cuma Sekitar 7 inan ya Teman-teman ya Berbandingin sama tipe yang Air turbo nya Itu lebih besar Kesei-kesei AC nya Juga sama Ada Ornamen seperti ini Teman-teman Di bawahnya juga ada Oke Hampir Sebenarnya sih Mendekati ya Dari bagian interiornya Ini ada Apa Konsol box Disini Kita buat Naruh-naruh dokumen Ini baris Keduanya Hampir sama ya Oke Untuk Rocky Ini pelapunnya Standar fabric Warnanya Putih krem gitu Teman-teman Ini ada Handle grip nya nih Teman-teman Tapi ini bentuknya Otomatik gitu ya Jadi bisa Melekuk sendiri nih Oke Kita bagian Steer nya Juga banyak Tombol-tombol audio Switch steering Pengaturan Dari spirometer nya Ini juga ada Sebenarnya Cukup lengkap ya Engine start button juga Nah ini bagian Posisi Snelling nya Transmisinya Keliatannya Yang paling Menonjol Adalah dari Bagian tip nya Yang memang Lebih kecil Dibandingkan Dengan Tipe yang 1000 Atau yang R Tipe turbo nya Teman-teman Ini sama Oke Selisi harganya Lumayan Nah Kalian ini pilih yang mana Pilih yang turbo Dengan mesin yang Tarikannya Lebih enak Apakah kalian pilih yang Tipe 1200 cc Aja Salah dari segi After sales nya Atau segi perawatan Banyak yang bilang sih Tipe yang 1200 cc Lebih enak aja Teman-teman Dan biayanya juga Lebih murah Seperti itu Ya Kalau cuma Perbedaan di tip Sama mesin aja ya Kalian Mungkin ya Bisa ambil Optional yang Tipe X nya Mau yang manual Ataupun yang Matic Teman-teman Dan ini Yang aku review Kebetulan Dua-duanya Tipe Matic Teman-teman ya Oke Ini Seperti ini Cukup lega ya Ini ada apa lagi Ini Tau ini Tidak ada USB charger ya Kecuali tipe yang sana Tipe yang 1000 Turbo nya Dan Disini ada Space Untuk Jok nya Teman-teman Oke Itu bagian interiornya Seperti itu Teman-teman ya Kurang lebih ya Kalau dari Tampilan speedometer Juga sama Digital semua Dan bisa diatur Beberapa Menu-menu Dari tampilan Speedometernya Seperti itu Teman-teman Oke Kita bahas Harganya Sampai simulasi Kreditnya Teman-teman Tonton terus ya Biar bisa nanti Ada perbandingan Oke lanjut Oke teman-teman Tadi kita udah review Sedikit Perbedaan Tipe yang X Rocky X 12 X CVT Dengan Yang turbo Ya teman-teman Nah ini kalau Harga OTR Kalau yang Matic Sekitar 240 An ya teman-teman Ini untuk Yang tipe Rocky 1200 Nah untuk Harga on the route Yang tipe R Tonton yang paling Tertinggi Teman-teman Ini Harganya 270 jutaan Jadi selisihnya Hampir Kalau tadi Saya cek ya Dari selisih OTR Selisih hampir 25 jutaan Teman-teman Seperti itu Jadi kalian Dengan selisih 25 jutaan Pilih mana nih Ya Seperti itu Mau yang Tipe tertingginya Yang 1000 cc Atau yang Tipe X Ini teman-teman Tapi kalau misalkan Dikalkulasikan Hitungan Simulasi kredit Teman-teman Nah ini Perbedaannya Gak jauh-jauh banget Teman-teman ya Kalau kita pakai paket 5% Ini DP nya Cuma yang Tipe Matic Ini teman-teman ya Ini cuma 9 jutaan aja Untuk DP nya Kemudian untuk Tipe yang R Turbo nya Teman-teman Atau tipe paling tertinggi Ini DP cuma 15 jutaan aja Dan ini Angsurannya 4,9 nih teman-teman Dengan DP 9 juta Kalau Yang Rocky Tipe R Tipe R nya 1000 cc DP cuma 15 jutaan aja Angsurannya 5,7 Jadi selisihnya Dari DP Cuma 6 juta ya Selisih cuma 6 jutaan nih teman-teman nih Tipe yang paling tertinggi Angsurannya selisih cuma 800 ribuan aja Ya Cuma 800 ribuan aja Dari segi angsuran Dari DP Selisih cuma 6 jutaan Jadi gak terlalu timplang banget ya Perbedaannya Kalau kalian ambil kredit Jadi ya Tinggal kalian pilih yang mana nih teman-teman Tipe yang 1000 cc nya Atau yang tipe 1200 nya Dan ini tipenya yang Matic Kalau manual lebih murah lagi teman-teman Oke Seperti itu teman-teman ya Perbandingan dari harga Dan simulasi kreditnya Harusnya Kalian yang lagi menimbang ya Menimbang-menimbang Pilih Rocky yang tipe apa Kalian bisa cek atau tonton video ini Sampai habis teman-teman ya Seperti itu teman-teman Kayaknya ya Selisihnya 6 jutaan aja Dari DP Dan Angsurannya 980 ribuan aja Kalian bisa pilih yang tipe X Ataupun yang tipe Curbo Perbedaannya udah saya kasih teman-teman ya Oke teman-teman Kayaknya segitu aja ya Kalau teman-teman ada kebutuhan Langsung aja hubungin Anggilias Di nomor yang ada di atas video Atau ada di link di obskrisi Itu semua nge-link teman-teman Ke WA-nya Anggilias Kalian bisa tanya-tanya Minta simulasi yang termurah Harga yang paling termurah Di DH Surokinya Kalian bisa hubungin di 0877 005 5451 Atau kalian bisa langsung datang aja Ke dealer kita Jalan Osetiga Raya Nomor 1A Kelurahan Bidara Cina Kampung Melayu Jakarta Timur Teman-teman Langsung aja Cek unitnya Tanya-tanya promonya Langsung gasken teman-teman ya Oke Kayaknya segitu aja teman-teman ya Ini cakep banget Warnanya Special Color Dan ini warnanya grey Ya teman-teman tinggal pilih yang mana Terserah anda Oke terima kasih dan Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati